selamat menikmati selamat siang teman-teman hari ini kita kebetulan berada di kota Banda Aceh dan hari ini hari Jumat ini jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 37 menit sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahmat dan ini masih di lokasi di sekitar pasar Aceh, Anda bisa melihat sendiri bagaimana kondisi kota Banda Aceh menjelang pelaksanaan sholat Jumat itu sepi dan semua aktivitas itu sebagian besar tutup dan pada saat azan berkumandang itu semua toko-toko dan juga perkantoran tutup semua namun karena ini belum memasuki apa namanya waktu sholat Jumat memang masih ada aktivitas beberapa orang terutama di sekitar masjid kita harus melihat dulu berputar dan bisa diperhatikan banyak koko-toko yang sudah tutup nanti baru pada jam 2 akan dibuka kembali dan ini sebenarnya kalau pada saat-saat jam seperti ini pada hari-hari biasa kondisinya tidak seperti ini ramai di sekitar ini ini biasanya macet kita harus menunggu karena juga ada traffic lag di sini kita akan memutar ke kanan dulu mengarah ke masjid Raya Betul Rahman coba kita cek dulu apakah lokasi parkir yang ada di sepertinya ini sudah penuh karena ada sebagian yang sudah parkir di luar ini teman-teman masjid kebanggaan orang Aceh masjid Raya Betul Rahman payung elektrik yang berjumlah berapa unit yang baru saja dipasang ini sudah terbuka lebat karena ini ada juga sebagian kaum muslimin di kota Banasya yang melaksanakan salat jumat di luar karena sudah tidak luar lagi di dalam coba kita putar sekali lagi coba diperhatikan kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di masjid Raya Betul Rahman karena sebagaimana kita ketahui bandar Aceh dan Aceh pada umumnya yang dikenal dengan masyarakat Islamnya kalau pada pelaksanaan salat jumat memang aktivitas itu semua terhenti dan orang-orang berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan ibadah ini bisa dilihat ini sebenarnya pusat pertokohan ini ada kita di jalan Muhammad Jam ini kalau pada hari-hari biasa ramai di sini bahkan sering macet tapi ini nampak lengang walaupun masih ada beberapa yang masih beraktivitas semua sudah tutup dan yang uniknya lagi ada sebagian toko yang tutup hanya sekedar dengan memakai terpal atau tenda sebagai tanda tidak buka lagi ini juga pusat pertokohan jalan Ahmad Dahlan ini pada hari-hari biasa sangat sibuk di sini ini sepi 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 tidak ada arah sebelah kanan juga sepi teman-teman inilah kondisi kota Banda Aceh pada saat atau menjelang pelaksanaan solat jumat ini mungkin bisa menjadi sesuatu bagi saudara-saudara yang ingin berkunjung ke Banda Aceh khususnya yang ingin beribadah kunjungilah kota Banda Aceh karena kota Banda Aceh sangat nyaman untuk para pengunjung demikian dulu laporan kita nanti akan kita lanjutkan lagi kondisinya di seputaran Masjid Rabai Turaman kita mencari tempat parkir dulu gimana tempat parkir teman-teman itu juga yang di sebelah kanan saya bisa dilihat bus transport utaraja satu-satunya alat transportasi masal yang ada di kota Banda Aceh juga sudah berhenti beroperasi mudah-mudahan kita dapat parkir ini kondisi mungkin bisa dilihat sebentar ini Masjid Kebanggaan Raya Aceh Masjid Raya Baitul Rahman Baitul Rahman seperti ini kita sudah terlambat sedikit sehingga sudah sulit mencari tempat parkir kemudian teman-teman juga perlu kami sampaikan itu tadi suara azan dan di Masjid Raya Baitul Rahman itu ada dua kali azan untuk pelaksanaan sholat jumat dan ini azan yang pertama sepertinya baru nanti akan dilanjutkan kembali dengan azan kedua ketika khatib sudah naik ke mimbar kembali 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 Ya teman-teman Akhirnya kita sampai juga Di kerangan masjid Dan kita rencananya Akan sholat di luar saja Karena sebetulnya berjalan sudah Penunggah Demikian Teman-teman Alhamdulillah kita baru saja selesai Melaksanakan sholat Jumat Dan kita kembali Ke sekitar masjid Raya Baitur Rahman Masih di seputaran Pasar Aceh Karena letak Pasar Aceh dengan Masjid Raya Baitur Rahman Itu memang berdampingan Sangat dekat Kita juga parkir tadi Di sekitar Pasar Aceh Karena kebulan di basement Di bawah Apa namanya Parkir di bawah tanah yang ada Di Masjid Raya Baitur Rahman Itu sudah penuh Dan bisa dilihat Sendiri ini Di jalan Tuku Cididro Sudah mulai Ramai Toko-toko sudah mulai buka kembali Tidak lengang Seperti Menjelang Saat sholat Jumat tadi Apa namanya Aktifitas Masyarakat kembali Dimulai Dan bisa dilihat Ini Toko-toko yang tadinya tutup Sudah mulai dibuka kembali Walaupun Belum semuanya dibuka Karena memang masih Jam Dua Nanti baru setengah tiga itu Baru semua Dibuka kembali Dan aktivitas akan berjalan Seperti Biasanya Ikut para pembeli Kembali akan terlihat Di Pasar Aceh Pasar terbesar Di provinsi Aceh Terima kasih telah menonton Di Terima kasih telah menonton Teman-teman Ini Kondisi setelah hari Apa namanya Setelah sholat jumat Dan berbanding terbalik Berbanding terbalik Sebelum Setelah jumat tadi Ini sudah mulai sibuk Sudah mulai ramai Walaupun belum semua Tokot yang buka Dan seperti inilah kondisi Kota Bandar Aceh Jadi Nuansa Syarat Islamnya masih Nampak terlihat Di kota Bandar Aceh ini Kemudian buat teman-teman Yang ingin mendukung channel ini Agar terus dapat berkembang Silakan like Share Comment Dan subscribe Tentunya Mudah-mudahan kami akan terus Bisa ber Inovasi untuk melihatkan video-video Terbaru Tentang kondisi Aceh Di segala bidang Di segala bidang Jalan kembali Jalan kembali ramai kembali dibuka inilah kota Bandar Aceh kota yang membedakan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia nah disini tadi tidak macet walaupun tidak macet tapi sudah ramai dengan para pengunjung selamat menikmati